Intro Minggu pagi masyarakat RT2 RW1 Desa Kawadusan kebumen berbondong-bondong memadati rumah mantan ketua RT mereka. Kedatangan masyarakat ini bukan untuk melakukan demo, melainkan untuk memilih pemimpin lingkungan atau ketuan RT mereka. Pada pil kalung atau pemilihan kepala lingkungan RT2 RW1 Desa Kawadusan kali ini, terdapat 5 kandidat calon ketua RT yang siap dipilih. Masyarakat yang memilih langsung ini pun diwajibkan membawa kartu tanda bukti pendaftar sebagai pemilih. Kelima calon ketua RT tersebut saling bersaing untuk memperebutkan 158 jumlah suara. Dan calon yang mengantongi jumlah perolehan suara terbanyak berhak memimpin lingkungan RT2 RW1 Desa Kawadusan kebumen selama 3 tahun. Kemilihan kepala lingkungan atau pil kalung RT2 RW1 Kawadusan semakin meriah dengan ditampilkannya grup kentongan Sorwell dari Panjer Kebumen. Dan ini Alhamdulillah bahwa pemilihan ini adalah sukses. Dan ini menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di RT02 tidak kalah dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana di RT02 itu menunjukkan bahwa pemilihan hal seperti ini itu tidak tergantung pada biaya. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat.